Welcome to our channel Hanya ada dua pilihan menjadi apatis atau mengikuti arus Tetapi aku memilih untuk jadi manusia merdeka Itulah salah satu kalimat yang menggambarkan sosok Suho Gi Salah satu aktivis mahasiswa yang tajam mengkritik kediktatoran order lama Dan order baru dalam buku hariannya catatan seorang demonstran Di kalangan aktivis mahasiswa nama dan sosok Gi seringkali dijadikan panutan Bagaimana tidak keberanian serta sepak terjang aktivismenya Dianggap sangat berpengaruh di dua masa awal Orde lama dan order baru Bahkan banyak yang menyakini kalau pemikiran tulisan serta gerakan Gi Berpengaruh kuat terhadap tumbangnya rezim Soekarno Dan ia termasuk orang pertama yang berani mengkritik rezim Soeharto Nah siapa sebenarnya sosok Suho Gi ini Serta seperti apa sepak terjangnya dalam dunia aktivisnya Data Fakta sudah menyiapkan bahannya untuk kamu Get your coffee and check it out Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu Untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Suho Gi lahir di Jakarta 17 Desember 1942 Merupakan seorang aktivis Indonesia angkatan 66 berdarah Tionghoa Yang menentang kediktatoran berturut-turut dari Presiden Soekarno dan Soeharto Yunus Yahya dalam bukunya Peranan Idealis dari Li Eng Thok Sampai Teguh Karya tahun 2002 mengungkapkan Gi terlahir sebagai etnis Tionghoa Katolik Roma Leluhurnya sendiri berasal dari Provinsi Hainan, Tiongkok Ayah Gi bernama Suli Pit atau Salam Sutrawan Salah seorang penulis peranakan Indonesia Tionghoa Nah fakta inilah yang membuat Gi tidak asing lagi dengan buku-buku Khususnya sejarah, politik, dan sastra Sejak sekolah dasar Gi sering mengunjungi perpusakan umum Dan taman baca di Jakarta Bersama kakaknya Suhok Jin Disebutkan saat itu Gi sudah membaca karya-karya sastra Salah satunya Pramudia Anantatur Gi diketahui merupakan anak keempat dari lima bersaudara Kakaknya yang paling dikenal sebagai salah satu interaktual Indonesia Adalah Suhok Jin alias Arif Budiman Seorang nasionalis yang juga kita tahu Sangat kritis dan vokal dalam politik Indonesia Setelah lulus dari SMA Kolosekanisius, Jakarta Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia atau UI Dengan mengambil jurusan ilmu sejarah pada tahun 1982 Selama bersatus mahasiswa Seperti dilansir kompas Gi aktif dan bergiat dalam gerakan mahasiswa sosialis atau GMS Dan senat mahasiswa Fakultas Sastra UI Disitulah ia banyak belajar tentang humanisme, sosial, dan demokrasi Yang membuat pemikirannya semakin kritis Sekaligus dekat dengan kondisi masyarakat dan realitasnya Ia mulai aktif mengkritik pemerintahan Soekarno Lewat tulisan-tulisannya di surat kabar Seperti di harian kami, kompas, sinar harapan, mahasiswa Indonesia, dan Indonesia Raya Artikel-artikel Gi disusun oleh hiasan bentang budaya Dan kemudian diterbitkan dengan judul Zaman Peralihan pada tahun 1995 Pada tahun 2005, Riri Riza, sutradara Indonesia Mengangkat kisah dan tulisan-tulisan Gi menjadi film Seiring waktu, Gi tumbuh menjadi pribadi yang sangat idealis Dirinya dikenal di jalanan dan koran sebagai mahasiswa pembangkang Ofensif memprotes sejumlah kebijakan Presiden Soekarno Dan Partai Komunis Indonesia atau PKI Yang kita tahu sejak tahun 1959 Menerapkan sistem demokrasi terpimpin Aktivis yang juga pecinta alam ini Menganggap demokrasi ala Soekarno sangat-sangat tidak demokratis Salah satu dampaknya terjadi krisis pada awal tahun 1960-an Bilansir laman detik Pada Januari 1963 Harga sejumlah kebutuhan pokok melambung Dampak dari kebijakan demokrasi terpimpin tersebut Memantik reaksi dari sejumlah mahasiswa Salah satunya Soek Gi Dalam buku catatan seorang demonstran Gi menyebut saat itulah semestinya kaum intelektual bertindak Katanya, mahasiswa harus berbuat sesuatu Dan mulai berkata tidak pada kebijakan sangbung besar Nah, Gi yang dikenal kritis itu Menilai Soekarno membiarkan kondisi ekonomi Indonesia Semakin terpuruk Situasinya kian rumit pada tahun-tahun mendata Terlebih, pasca peristiwa G30S 1965 Peristiwa itu sontak semakin melemahkan posisi Soekarno Di samping itu, Gi turut andil dalam berbagai aksi demonstrasi Puncaknya melalui senat mahasiswa fakultas sastra UI Gi dan kawan-kawannya di angkatan 1966 Turut merancang serangkaian demonstrasi Yang tergabung dalam kesatuan aksi mahasiswa Indonesia atau kami Mereka mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai Tiga tuntutan rakyat atau tritura Yaitu pemubaran PKI Yang dianggap paling bertanggung jawab dalam G30S Kemudian merombak atau memubarkan kabinet di Kora Serta turunkan harga kebutuhan pokok Hingga akhirnya posisi Soekarno terdesak Dan menyerahkan tampuk kekuasaan sementara kepada Soeharto Yang kali itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Atau Pangkosrat Melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 Lewat berbagai manuver politik Soeharto pun menjabat presiden menggantikan Soekarno Meski begitu, Gi tetap konsisten menyampaikan kritik kepada pemerintahan Soeharto Tidak tahu, ia gencar mengkritik PKI dan perilaku politiknya Namun saat bersih-bersih PKI digalakkan Soeharto Gi menjadi salah satu seorang intelektual pertama Yang mengecam bersih-bersih itu Selain aktif sebagai aktivis dan demonstran Gi memiliki ketertarikan kuat terhadap alam dan lingkungan Ya, ia menyukai aktivitas mendaki gunung Bahkan dalam salah satu artikelnya di buku Zaman Peralihan tahun 1995 Berjudul Menaklukkan Gunung Selamet Halaman 40-41 Gi menulis Kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat Kalau ia mengenal objeknya Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia Bersama rakyatnya dari dekat Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda Harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat Karena itulah kami naik gunung Dicertakan oleh sahabatnya di Fakultas Sastra UI Herman Onesimus Lantang Alasan Gi memilih naik gunung Karena muak dengan iklim politik kampus Di samping itu Gi yang punya ide membentuk wadah untuk menampung mahasiswa Yang ogah digolongkan dalam partai politik tertentu Serta lebih senang berkegiatan di alam bebas Akhirnya mendirikan organisasi mahasiswa pencinta alam Yang lalu kita kenal sebagai Mapala UI Dilansir dari laman resminya Ide pembentukan organisasi pelopor pencinta alam di kampus ini Dicituskan oleh Suhok Gi M007 UI Seorang aktivis mahasiswa terkemuka Pada tahun 1969, Gi lulus Fakultas Sastra UI Skripsi S1-nya yang mengulas topik pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 Belakangan dibukukan dengan judul Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan Di tahun yang sama bersama Mapala UI, Gi berencana menaklukkan Gunung Semeru Tepat pada 8 Desember 1969, mereka pun memulai pendakian Menariknya sebelum berangkat, Gi sempat menulis di catatan hariannya Saya tak tahu apa yang terjadi dengan diri saya Setelah saya mendengar kematian Kian Fong dari Arif Hari minggu yang lalu, saya juga punya perasaan untuk selalu ingat kematian Saya ingin mengobrol-mebrol pamit sebelum ke Semeru Dengan Maria, Rina, dan juga ingin membuat acara yang intim dengan Sunarti Saya kira ini adalah pengaruh atas kematian Kian Fong yang begitu aneh dan begitu cepat Sehari sebelum Gi berulang tahun yang ke-27, tepatnya 16 Desember 1969 Secara tragis, Gi meninggal di Gunung Semeru bersama rekannya Idan dan Vantri Lubis Akibat menghirup asap beracun Sampailah ia pada apa yang pernah ditulisnya dalam catatan seorang demonstran Seorang filsuf Yunani pernah berkata bahwa nasib terbaik adalah tidak dilahirkan Yang kedua dilahirkan tapi mati muda dan tersial adalah umur tua Itulah tadi ulasan singkat terkait suho Gi yang tentu saja penting untuk diketahui Bagaimana menurut kalian?